selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua selamat bertemu kembali pada pembelajaran matakuliah farmakologi melukuler pada dengan saya dan hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin masih tentang gpcrs ya dengan judul materi molekuler action drop to dopamine acetylcholine beta-2 adrenergic and uneotension sectors and signal transition hari ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme aksi obat-obatan terhadap reseptor dopamine acetylcholine beta-2 adrenergic dan reseptor angiotensin kali ini kita lengkapi dengan berbagai macam penyakit yang terkait dengan beberapa reseptor ini karena reseptor ini termasuk reseptor gpcrs dan bagaimana aksi molekuler obat terhadap pengobatan penyakit tersebut nah yang pertama kita pelajari adalah aksi obat pada reseptor dopamine sebelum kita mulai masuk pada obat-obatan ada baiknya sedikit kita review tentang dopamine dulu sudah pernah saya sampaikan juga pada beberapa materi di perkuliahan farmakologi nah dopamine adalah suatu neurotransmitter yang dihasilkan oleh syaraf dopaminergic di otak mungkin masih ingat jalur sintesis dopamine di otak itu ada di berbagai macam tempat yang pertama adalah jalur nigrostriatal yang berwarna biru muda ini ini akan mempengaruhi otak-otak bagian dari seperti substansia nigra striatum yang berfungsi atau sebagai tempat pengatur gerakan atau pengatur motorik nah kematian soal syaraf dopaminergic di daerah ini atau berkurangnya jumlah dopamine yang dihasilkan oleh syaraf dopaminergic di bagian nigrostriatal ini maka ini akan menyebabkan seseorang atau pasien akan mengalami gangguan gerakan motorik seperti pada penyakit Parkinson nah sehingga salah satu penyakit akibat dari berkurangnya dopamine di otak atau berkurangnya aksi dopamine pada reseptor dopamine di daerah sini ini akan menyebabkan seseorang akan mengalami gejala-gejala penyakit Parkinson kemudian yang kedua ada jalur tuberofondibular pathway ini yang berwarna biru ya biru tua disini ini akan lebih banyak pada daerah hipotalamus dan pituitary ya kelenjar hipotalamus yang mana fungsi dari kelenjar ini ini adalah pusat pengatur beberapa hormon di dalam tubuh kita diantaranya adalah hormon-hormon seksual seperti nantinya akan mempengaruhi maternal behavioral ini kaitannya dengan hormon seks pada perempuan kemudian kehamilan yang mana disini juga akan banyak pengaruh hormonal yang dan yang ketiga adalah pusat pengatur rasa dan perasaan sehingga adanya gangguan pada dopamine pada daerah tuberofondibular ini ini akan mempengaruhi tubuh pasien dan perasaan ya secara rasa kemudian ada lagi yang tidak kalah penting ya pada jalur mesolimbik ya di daerah sini ya yang berwarna biru disini ini tentu saja akan banyak mempengaruhi ingatannya pada daerah mesolimbik atau mesokartikal ini memori kemudian keinginan ya dan respon emosi kemudian kemampuan seseorang dalam menilai sesuatu pusat keinginan seseorang serta juga ini mempengaruhi rasa kecanduan ya entah itu mungkin akibat penggunaan obat-obatan yang mampu meningkatkan dopamine ya ataupun penyalahgunaan narkotik biasanya aksi dopamine yang berlebihan pada daerah mesolimbik ini bisa mengakibatkan halusinasi dan penyakit kejiwaan seperti hisofrenia ya jika tidak dikontrol dengan baik ya itu adalah tiga daerah biosintesis dopamine di otak dan tentu saja kelainan fungsi dopamine disini ini menjadi bagian dari patuh fisiologi penyakit Parkinson dan penyakit gangguan kejiwaan nah dopamine sendiri di dalam tubuh seperti yang telah saya jelaskan pada materi farmakologi pada semester tiga ini ada lima macam reseptornya yaitu reseptor D1 kemudian D2, D3, D4, dan D5 nah pada tabel ini disini Anda bisa melihat ya lokasi di mana terdapatnya reseptor D1 dan lain sebagainya seperti D1 ini banyak terdapat di otak ya di daerah striatium, nucleus accumbens, hipocampus, hipotalamus dan yang paling penting kita perhatikan disini karena dopamine termasuk reseptor GPCRs ya adalah protein G nya nah protein G untuk reseptor D1 dan D5 ini adalah protein GS ya masih ingat GS pada minggu lalu dia akan mengaktifasi enzim adenyl siklasel dan menghasilkan peningkatan kadar siklik AMP ya siklik AMP ini kemudian nanti akan mempengaruhi atau mengaktifkan enzim PKA nah fungsi atau efek akhir dari aktifasi D1 di otak ya karena meningkatnya kadar siklik AMP dan PKA di antaranya adalah mempengaruhi kegiatan otot ya atau pergerakan otot ya locomotion itu pergerakan otot kemampuan belajar dan mengingat, perhatian, mengontrol rangsangan, tidur, dan pengaturan fungsi ginjal nah jika ada gangguan disini gangguan pada jumlah dopamin yang mempengaruhi D1 tentu saja akan mempengaruhi kemampuan untuk bergerak, mengingat, belajar, dan lain sebagainya nah begitu juga dengan D5 ini sama dengan D1 ya protein G nya adalah GS ya ini berfungsi untuk kemampuan berpikir seseorang perhatian, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk bergerak, dan sekresi renin nah untuk D2 dan D3 serta D4 ini protein G nya adalah protein GI ya kebalikan dengan protein GS ya sama-sama mempengaruhi enzim adenylsiklasul cuma protein GI ini dia akan menghambat ya aktivitas enzim adenylsiklasul dalam menghasilkan siklik AMP yang terjadi adalah penurunan jumlah siklik AMP nah ini juga akan efeknya sebaliknya ya ini akan menurunkan kemampuan bergerak ya kemampuan untuk mengingat dan lain sebagainya nanti bisa anda baca sendiri nah secara umum berarti ada dua sebenarnya ya jenis reseptor dopamin dan ditambah dengan ketiga kalau tadi D1 dan D5 itu kita sebut sebagai D1 like ya dia akan menstimulasi ya enzim adenylsiklasul dalam merubah ATP menjadi siklik AMP dan siklik AMP ini akan mengaktifkan enzim PKA ya kemudian sebaliknya untuk D2 like ya itu reseptornya D2, D3, dan D4 dia efeknya akan menghambat enzim adenylsiklasul nah tapi dalam 10 tahun terakhir ditemukan ya keberadaan reseptor dopamin yang mana protein G nya bukan protein GS atau GI tapi adalah protein GQ ya sama dengan melalui jalur PLC ya atau pos polipase C ya di sini disebut sebagai D1 D2 reseptor heterometrik kompleks ya jadi mekanisme aksi molekularnya signal transduksi yang dihasilkan berbeda dengan D2 like dan D2 like ya masih ingat pada jalur PLC protein G ini akan menghasilkan ya IP3 ya inositol 3-Posphat anti-acylglycerol seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu jadi ada tiga tiga signal transduksi yang mampu dihasilkan oleh aktifasi reseptor dopamin di dalam tubuh kita asal nah kemudian Parkinson itu sendiri ya ini secara patofisiologi pasien itu sebenarnya telah tidak lagi mampu menghasilkan dopamin dalam jumlah yang cukup ya atau dengan kata lain pasien ini telah kekurangan dopamin di otaknya ini bisa disebabkan karena berkurangnya kemampuan sel saraf dopaminergic dalam menghasilkan dopamin atau sel saraf dopaminergic sendiri jadi telah banyak yang mengalami kematian sehingga muncullah gejala-gejala yang diakibatkan karena berkurangnya dopamin atau berkurangnya aktifasi otak yang dimediasi oleh reseptor dopamin banyak sekali gejala-gejala yang terlihat pada pasien Parkinson karena kekurangan dopamin ini diantaranya kalau kita lihat lagi tabel tadi fungsi reseptor dopamin ya maka sudah sewajarnya pasien Parkinson ini akan mengalami gejala berkurangnya kemampuan untuk bergerak ya karena disitu terjadinya ada gangguan pada pada lokomosinya ya kalau orang Parkinson itu dia sudah sulit sekali untuk berjalan atau kalaupun mampu berjalan otot-ototnya sangat takut kemudian genjala-gejala lainnya diantaranya adalah penurunan kemampuan untuk berfikir untuk mengingat ya kemudian masih banyak lagi genjala-gejala lain ya mungkin juga terjadi penurunan sekresi hormon dan itu berdampak pada pengaturan fungsi organ-organ di dalam tubuh nah sehingga strategi dalam pengobatan pasien Parkinson ini ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan jumlah dopamin di dalam otak atau setidaknya mempertahankan dopamin ini supaya tidak banyak degradasi sehingga dalam jumlah yang kecil pun dopamin masih bisa berfungsi sebagaimana jika berada dalam jumlah normal ini bisa dilakukan dengan cara menghambat enzim-enzim yang mampu mendekredasi dopamin yang ketiga kalau seandainya upaya peningkatan jumlah dopamin atau mempertahankan jumlah dopamin dalam waktu yang lebih lama tidak mampu maka kita bisa memberikan obat obat dari luar yang mekanisme aksinya sebagai agonis reseptor dopamin nah kalau kita lihat di sini ya obat-obat yang digunakan adalah ada dopamin preksor namanya nah ini artinya memberikan suatu senyawa yang nantinya akan meningkatkan jumlah dopamin di otak nah obat yang telah ada saat ini ada yang namanya levodopa levodopa ini kalau kita lihat lagi biosintesis dopamin pada materi farmakologi sebelumnya levodopa ini nanti di dalam tubuh itu akan berubah menjadi dopamin cuma masalahnya yang dibutuhkan sebenarnya adalah peningkatan jumlah dopamin di otak sementara itu ya jika kita memberikan L-Dopa melalui oral atau peninjeksi akan banyak sekali L-Dopa ini akan diubah menjadi dopamin sebelum masuk ke dalam otak padahal dopamin sendiri itu tidak bisa menembus sawar atau membran pembuluh darah dan otak ini menjadi suatu problem ya nah dalam pengobatan terkini penggunaan levodopa atau L-Dopa ini selalu dikombinasikan dengan obat-obat lain ya diantaranya adalah karbidopa nah karbidopa ini ini akan mencegah perubahan L-Dopa menjadi dopamin di perifer dengan cara menghabiskan enzim dopadercarboxylase ya di sini nah artinya yang terdegradasi menjadi senyawa lain adalah karbidopa bukan L-Dopa sehingga L-Dopa ini tetap berada dalam bentuk L-Dopa sehingga L-Dopa ini punya kesempatan untuk menembus membran sawar darah otak ya garis lurus yang berwarna pink ini ya sehingga dia akan masuk ke dalam sel otak ya atau mampu menembus otak dan di dalam otak L-Dopa akan diubah oleh enzim dopada karbidopa dan karbidopa menjadi dopamin nah ini yang diharapkan kemudian di perifer L-Dopa ini ternyata juga bisa didegradasi menjadi 3 OMD ini adalah metabolit dari L-Dopa oleh enzim COMT nah ini juga akan mengurangi keberadaan L-Dopa baik di berifer dan di otak sehingga penggunaan L-Dopa ini terkadang tidak hanya dikombinasikan dengan karbidopa tapi juga ada kombinasi 3 obat yang terdapat di dalam sediaan yang ada sekarang isinya diantaranya adalah L-Dopa karbidopa dan satu lagi seperti tolkapon sama entekapon ini adalah penghambat enzim COMT nah sehingga dengan kombinasi dua obat ini ini bisa menghantarkan L-Dopa ke dalam otak dan dia bisa sampai ke otak sehingga jumlah dopamin di otak diharapkan meningkat yang mana aksi dopamin tersebut pada daerah 3 jalur biosintesis tadi tentu saja diharapkan akan mengurangi lejala-lejala yang dialami oleh oleh pasien yang mengalami Parkinson seperti ke apa kemampuan bergeraknya bisa menjadi lebih baik kemudian kemampuan kognitifnya atau kemampuan mengingatnya bisa kembali pulih dan lain sebagainya nah itu adalah dopamine precursor kemudian ada bisa dikombinasikan dengan COMT inhibitor seperti entercapone tadi nah obat-obat lain yang digunakan untuk mengobati pasien Parkinson ini bisa juga dengan pemberian dopamine agonis nah tapi umumnya dopamine agonis ini diberikan setelah pengobatan dengan dopamine precursor itu gagal ya dopamine agonis yang obat-obat yang cukup terkenal ada dua disini yaitu bromocriptin dan priampexol ini juga banyak ditemukan di rumah sakit yang ada di Indonesia kemudian pengobatan tambahan diantaranya adalah memberikan antagonis reseptor acetylcholin muscarinic seperti benztropin ini dia akan mengantagonis reseptor acetylcholin muscarinic di otak nah ini perlu diantagonis karena kalau tidak pada pasien Parkinson ini umumnya karena ada kekurangan dopamine umpan balik yang terjadi adalah peningkatan sekresi acetylcholin di otak dan di perifer ya mulainya diawali di otak dulu sehingga reseptor acetylcholin muscarinic di otak perlu diantagonis untuk mencegah peningkatan acetylcholin di perifer terutama di otot peningkatan acetylcholin yang tinggi di otot inilah yang menyebabkan kekakuan yang terjadi pada otot-otot kaki otot-otot tangan sehingga pasien ini menjadi kesulitan untuk bergerak kemudian ada gejala lain yang khas pada pasien Parkinson ini adalah tremor ya atau tangan yang bergetar yang sangat sulit untuk dikontrol oleh pasien ini kalau anda memperhatikan orang Parkinson mungkin anda perhatikan dan dagunya ini dagunya mengalami tremor bergerak-gerak sendiri kemudian tangan ataupun kaki juga sama seperti orang yang gemetaran ya ini biasanya diobati dengan beta blocker ya dimana beta blocker ini ia akan mampu mengurangi tingginya aktivitas osara pada reseptor beta adrenergic di otot ya sehingga ini mampu mengulangi tremor itu adalah sebagian obat-obatan khususnya di Indonesia yang digunakan untuk pengobatan pasien Parkinson ya nah nanti kalau ada pertanyaan saya persilahkan saja anda bertanya langsung ya di grup WA jadi nanti ketua kelas tolong di koordinir grup WA nya saya dimasukkan disana dan silahkan bertanya disana saya sarankan pakai voice note agar mudah dan tidak capek untuk mengetik serta pertanyaan itu mudah dibahami dan didengar oleh semua anggota dan nanti saya akan jawab pertanyaan anda dengan voice note juga ya sehingga diharapkan dengan cara seperti ini lebih praktis dan aktivitas diskusi pada perkulian online ini tetap bisa berjalan dengan baik saya lanjutkan ini adalah obat-obat dopamine agonis tadi saya mengatakan ada bromocriptin dan briampexol ini adalah dua obat agonis dopamine untuk pengobatan Parkinson yang ada di Indonesia tapi beberapa obat lain seperti pargolid dan ropinyrol ini juga hadir telah ada tapi mungkin ropinyrol ada di Indonesia tapi pargolid mungkin agak sangat jarang gitu ya nah dopamine agonis ini yang empat ini telah dipelajari penyata mampu mengaktifasi reseptor D1 D2 dan D3 bisa digunakan sebagai monoterapi pada penyakit Parkinson yang ringan sampai moderat atau juga bisa sebagai terapi tambahan terhadap apa terhadap pengobatan karbidopa dan L-Dopa terutama untuk pasien yang mengalami gangguan 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 otot adanya fluktuasi pada kejang pada otot sehingga ini bisa meringankan gejala tersebut nah itu tadi Parkinson sekali lagi saya simpul garis bawah ini ini adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya jumlah dopamine sehingga berkurangnya aktifasi reseptor dopamine di otak yang mempengaruhi pergerakan perasaan hormonal kemampuan berfikir kemampuan untuk mengingat nah pada penyakit selanjutnya yaitu Shizofrenia disini judulnya Shizofrenia endopamine receptor antagonis Shizofrenia ini sebaliknya ini patofisiologinya disebabkan karena adanya peningkatan jumlah dopamine yang berlebihan di bagian-bagian otak tertentu yang disebabkan karena hiperfungsi dari sistem saraf dopamine merjik dan kalau kita lihat pada gambar ini ada yang berwarna merah, biru, hijau dan ungu untuk yang berwarna biru ini adalah mesolimpik pada pasien Shizofrenia adanya peningkatan jumlah dopamine di daerah mesolimpik ini yang mengakibatkan gejala positif maksud dari gejala positif ini adalah orang yang mengalami Shizofrenia itu terlihat seperti orang yang bahagia ograng yang sangat merasa memiliki perasaan yang sangat senang ya dan kadang memang tidak stabil yang disebabkan oleh aksi dopamine pada daerah yang lain nah contohnya adalah orang yang mengalami Shizofrenia atau orang mila kadang-kadang terlihat seperti orang yang sangat senang orang yang bebas merdeka tidak punya pikiran yang berat-berat ya ini yang yang kita sebut sebagai symptom positif terjadi akibat akumulasi dopamine yang berlebihan di daerah mesolimpik sebaliknya ketika dopamine yang berlebihan itu berada di daerah mesokortikal yang bawah warna hijau di sini bagian otak agak ke depan ya terutama di prefrontal cortex yang nomor 2 ini ya ini akan mengakibatkan hipoaktivity ya aktivitas yang kemudian menjadi melambat menjadi terlihat memalas ya serta beberapa macam negatif simptom ya kelihatan seperti murung ya di sini juga akan terjadi simptom kognitif dan afektif yang negatif juga ya yang mana pasien hisofrenia ini akan memperlihatkan sikap yang burung ya dan kemampuan berfikir yang burung ini terjadi apabila dopamine itu berlebihan di daerah prefrontal cortex pada jalur misokortikal pada jalur yang bawah merah jalur nigrostriatal ini umumnya eh eh aktivitas berlebihan dopamine disini bukan disebabkan oleh hisofrenia tetapi disebabkan oleh efek samping obat yang meningkatkan kadar dopamine di dalam tubuh begitu juga dengan peningkatan dopamine di daerah tubular hipofisial ini eh disebabkan karena efek samping obat ya umumnya efek samping yang terjadi pada daerah hipotalamus ini adalah terjadinya eh eh hipersekresi prolaktin keadaannya disebut sebagai hiperprolaktinemia dimana kalau pada wanita ini akan eh mengakibatkan keluarnya air susu walaupun eh perempuan tersebut sedang tidak eh eh belum melahirkan gitu ya nah ini adalah hiperprolaktinemia akibat penggunaan eh agonis dopamine yang berlebihan ya nah eh nah disini kita bisa lihat ya eh psikosis ya atau gejala hisofrenia eh ini disebabkan karena adanya eh eh kegantalan fungsi dari saraf dopaminergic dalam menghasilkan eh dopamin dalam hal ini eh terjadinya sintesis dan sekresi dopamin yang berlebihan pada berbagai macam jalur biosintesis dopamin ya nah eh untuk pengobatan pasien yang mengalami sisofrenia ini ya atau penyakit kegilaan ini ini tentu saja kalau tadi eh disebabkan karena kelebihan dopamin di otak maka tentu saja konsep pengobatannya adalah mengurangi jumlah dopamin atau kalau tidak bisa dikurangi reseptornya kita antagonis dengan sebuah obat nah obatnya kita sebut sebagai eh antagonis dopamin ya atau di sini juga eh di gambar ini ada yang tulisannya FGA ya ini minus dopamin ini FGA ini adalah first generation anti psikotik adalah antagonis reseptor D2 ya di daerah kebagian batang otak ini ya nah eh untuk psikosis semua obat-obat yang tersedia ini barulah dengan mekanisme aksi sebagai antagonis reseptor D2 D2 tadi ini adalah termasuk pada eh GPCRs yang protein G-nya adalah GI gitu ya dia akan menghambat adenylsiklase sehingga nanti akan mempengaruhi berbagai macam eh eh menghambat pengaktifan enzim PKA dan lain sebagainya nah obat-obat yang berfungsi sebagai antagonis D2 ya kalau tadi kalau agonis dia akan mengurangi jumlah eh siklik AMP dan menurunkan aktifasi protein kinase A kalau diantagonis yang terjadi sebaliknya ya maka eh diharapkan memang hmm penghambatan terhadap D2 ini akan meningkatkan jumlah siklik AMP sama halnya seperti mengagonis D1 ya nah obat-obatnya untuk first generation anti psikotik yang cukup terkenal adalah chlorpomasin ya kemudian ada haloperidol ada pio widazin ya tiga ini cukup terkenal cuma memang eh anti psikotik generasi pertama ini banyak mengakibatkan efek samping ekstra pirimidal pada pasien jadi efek samping ekstra pirimidal ini adalah efek samping yang cukup berat dan sulit ditoleransi oleh pasien karena gangguan yang terjadi itu umumnya adalah kekakuan otot pada otot wajah yang tidak dapat dikendalikan terkadang wajah pasien itu mengalami kontraksi ya pada daerah-daerah tertentu yang ini menghasilkan rasa sakit yang luar biasa dan tentu saja secara estetika pasien ini terlihat seperti orang yang apa ya mengalami kecacatan mental gitu kebanyakan seperti itu nah sehingga para peneliti ini berusaha atau berupaya untuk menemukan anti psikotik yang lainnya yang lebih aman ya dan sebisa mungkin meng perkecil ya eh risiko efek samping sehingga lahirlah antipsikotik generasi kedua atau second generation antipsikotik ini nah beberapa obat yang antipsikotik yang berasal dari generasi kedua ini diantaranya adalah ini ya Anda bisa lihat eh yang cukup aman itu adalah klozapin ya olanzapin klozapin klozapin ya ini adalah antipsikotik generasi kedua dalam sebuah penelitian dilaporkan klozapin itu malah tidak dalam hasil uji kliniknya tidak menimbulkan efek samping ekstratrimidal sama sekali ya dan pada tabel ini nanti Anda juga bisa melihat ya dosis terapinya ya teraping dose kemudian range dosis lazimnya serta ada komen ya di sini misalnya klozapin Anda bisa lihat di sini eh dosis awalnya ada 25 miligram perhari kemudian dosis lazimnya 100-800 miligram perhari kemudian di komennya ada check plasma level before us exceeding eh 600 miligram jadi eh pada rumah sakit yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan kadar klozapin dalam darah sebelum meningkatkan dosis lebih dari 600 miligram kemudian itu adalah aksi obat pada reseptor dopamine ya baik agonis dopamine atau terapi peningkat jumlah dopamine pada penyakit Parkinson serta antagonis dopamine D2 pada penyakit psikosis atau schizofrenia oke jadi untuk aksi obat dari reseptor dopamine saya rasa sudah disampaikan nah yang kedua kita masuk pada aksi obat pada reseptor beta-2 adrenergy nah sekilah ini telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan contoh obat salbutamol cuma mungkin disini sedikit akan mengulang ya reseptor beta-2 adrenergy ini adalah GPCRs mungkin kalau anda ingat-ingat kemarin dia termasuk yang mana ya protein G nya apakah protein GS GI atau GQ ya nanti kita lihat ya nah reseptor beta-2 adrenergy ini dia banyak terdistribusi umumnya adalah di saluran pernafasan ya ya paling banyak di paru-paru ya kemudian di alveolar ya alveolar itu adalah bagian kecil ya di rongka paru-paru kita yang tempat terjadi pertukaran gas ya oksigen dan CO2 pada saat kita bernapas selain itu beta-2 adrenergy ini juga banyak terdapat pada saluran pernafasan ya terutama otot polos saluran pernafasan diantaranya adalah broncus trachea dan bronchiolus ya kemudian ada juga di sel epitel di permukaan otot polos saluran pernafasan kemudian ada juga di endothelial cells ya dan selain itu ada di dalam mast cell ya isenophyll monocyte alveolar makrofak dan saldendritic yang umumnya ini adalah sel-sel yang terlibat di dalam reaksi inflamasi atau peradangan nah protein G dari reseptor beta-2 agonis ini adalah protein gs ya dimana kemarin mekanisme aksi dari aktifasi reseptor beta-2 adreninic oleh salbotamol protein G nya akan mengaktifkan enzim adenylsiklaser ya kalau adenylsiklaser dihasilkan tentu saja ATP akan banyak dirubah menjadi siklik AMP dan selanjutnya siklik AMP B akan mengaktifkan enzim protein kinase A kalau kemarin baru kita bicarakan enzim protein kinase A ini akan memfosforilasi ya enzim myosin light chain kinase sehingga aktifitas dari myosin light chain kinase ini akan menurun ya jadi fosforilasi MLCK ini akan membuat MLCK tidak aktif kemarin MLCK ini ketika dia aktif dia akan memfosforilasi myosin ya sehingga myosinnya menjadi aktif dan membentuk jembatan silang dengan aktin selanjutnya terjadilah kontraksi otak polos terutama di saluran penapasan paru-paru dan inilah yang menyebabkan pasien asma itu kami sesak nafas dengan difosforilasinya MLCK oleh PKA maka myosin tersebut banyak menjadi tidak aktif dan akan ion fosfatnya akan didegradasi oleh enzim fosfatase ya yang disini adalah MLC fosfatase sehingga myosin menjadi nonaktif dan ini memberikan kesempatan otak saluran penapasan mengalami relaksasi nah selain itu ternyata PKA ini juga bisa mengaktifkan ya atau membuka kanal ion natrium kalsium ATPase di membran sel ini akan mengakibatkan ion kalsium dan natrium banyak bergerak keluar sel atau yang kita sebut dengan EFLUX ion kalsium kemarin saya juga sudah menyatakan pada jalur IP3 ya endingnya adalah peningkatan kadar kalsium di dalam sel yang berkontribusi pada kontraksi otak polos saluran penapasan nah dengan banyaknya ion kalsium yang dikeluarkan maka ini akan mengurangi kontraksi otak polos saluran penapasan terutama di trachea dan di paru-paru PKA juga ternyata akan meningkatkan pertukaran natrium dan kalium menurunkan aktivitas enzim PLC ya sehingga akan mengurangi IP3 dan mengurangi keluarnya kalsium dari retrikulum endoplasma ya serta mengaktifkan kanal ion kalsium dan kalium sehingga ion kalium juga akan banyak keluar dari sel ya keluar sel ini akan mengakibatkan hiperpolarisasi di dalam sel yang selanjutnya akan mengakibatkan relaksasi otak polos ya jadi kalau kita lihat dari mekanisme aksi molekuler dari aktifasi reseptor beta-2 agonis ini cukup banyak ternyata tidak hanya bekerja pada satu target ya enzim MLCK ini tapi juga akan mempengaruhi keberadaan ion kalsium di dalam sel umumnya akan mengurangi ion kalsium di dalam sel sehingga relaksasi otak polos saluran nafas dan paru-paru ini bisa menjadi sangat cepat dan aksinya bisa sangat lama karena mekanisme aksinya cukup banyak nah pada slide ini sama ini beta-2 agonis seperti salbutamol ya enzim GS kemudian mengaktifkan enzim adenosi klaser ya mengaktifkan PKA sehingga nanti akan mengurangi aktivitas enzim MLCK mengurangi aktivitas IP3 ya dan sebagainya ya saya lanjut saja hampir sama dengan yang tadi nah kemudian ini adalah pengelompokan beberapa agonis reseptor beta-2 adenosi secara umum ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok katekolamin dan nol katekolamin katekolamin ini nanti silahkan anda browsing sendiri ya struktur kimia seperti apa salah satu kelompok katekolamin adalah epinefrin nah epinefrin ini sebenarnya adalah senyawa endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri dari syaraf adrenergic ya ada epinefrin dan adrenalin epinefrin juga bisa dihasilkan oleh horm kelencar anak ginjal ya atau cortex adrenal selain itu adalah efedrine dan isopropylenol sedangkan dari golongan non-katekolamin ada beberapa kelompok yaitu short acting non-selective ini artinya aksinya pendek tapi dia juga tidak hanya mengakunis reseptor beta 2 saja obat-obat ini seperti metaproterenol dan fenoterol ini juga akan mengakunis reseptor beta 1 sehingga efek sampingnya ada kalau ini untuk pengobatan asma efek sampingnya ini cukup berat menurut saya karena reseptor beta 1 ini terdapat di jantung dan pebuluh darah paling tidak ini akan mengakibatkan denger jantung menjadi tidak stabil lebih banyak ya pasien bisa mengalami tachycardi atau peningkatan letak jantung yang cukup tinggi dan peningkatan tekanan darah sehingga obat-obat yang non-selective untuk pengobatan asma ini tidak ragi digunakan kalau saya sudah tidak melihat lagi obat asma yang isinya fenoterol dan metaproterenol nah yang paling sering adalah yang selektif karena memang target dari pengobatan asma itu adalah mengakunis reseptor beta 2 sehingga saluran nafas pasien bisa menjadi lebih longgar akibat efek relaksasi otot polos pada bronkus dan paru-paru nah untuk yang short active obat-obatnya adalah albuterol terbutalin 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 sulfat sering kita temui pada obat inhalasi atau obat yang dihirup untuk pasien asma begitu juga dengan albuterol cuma disini efeknya cukup singkat sehingga dia disebut sebagai short acting kemudian ada yang long acting dan selektif seperti formoterol salmeterol yang saya garis bawah ini yang paling banyak yang ada di Indonesia selain itu ada formoterol karmoterol dan indakkarmerol sangat jarang tapi ada dan ini Anda bisa lihat ya beberapa agonis reseptor beta 2 adrenergic ya ada isoproterenol ya isoproterenol tadi dia non-selektif ya Anda bisa lihat efekasinya terhadap beta 2 itu dianggap 1 yang paling tinggi tetapi selektifitasnya terhadap beta 2 itu dibuat 1 artinya dia lebih banyak mengakuni sektor beta 1 timbang beta 2 sehingga efek sampingnya terhadap terhadap cantum dan pembuluh darah terutama tekanan adalah cukup cukup berbahaya ya tipe agonisnya itu full ya dan burung kondilatasi yang bisa terjadi setengah sampai 2 jam proteksinya sekitar setengah jam sampai 1 jam dan onsetnya cukup cepat 1 sampai 2 menit kalau kita bandingkan dengan salmeterol ya efekasinya tidak sekuat isoproterenol maaf tapi selektifitasnya 3000 ya dia lebih mampu berikatan dengan beta 2 sebesar 3000 kali lipat lebih tinggi daripada beta 1 agonisnya itu adalah parsial ya masih ingat mungkin yang full agonis dan parsial agonis tetapi bisa kita lihat hasil uji kliniknya menyatakan bahwa berungkot dilatasi itu bisa terjadi lebih dari 12 jam begitu juga dengan proteksinya lebih dari 12 jam yang dimaksud dengan proteksi disini adalah pasien tidak mengalami serangan asma dalam koron waktu lebih dari 12 jam setelah menggunakan obat ini walaupun demikian onsetnya tidak lebih lambat yaitu 10 menit kita bisa lihat yang formoterol formoterol dia full ya kemudian beta 2 indonesisifikasinya hampir mendekati 1 yaitu 0,95 tapi selektifitasnya jauh di bawah salmeterol nah hasil uji kliniknya mirip dengan dengan salmeterol yaitu berungkot dilatasinya lebih dari 12 jam proteksinya juga lebih dari 12 jam dan disini perbedaannya adalah onsetnya lebih cepat daripada for salmeterol ya oke saya rasa mungkin untuk materi ini kita cukupkan sampai disini mohon maaf mungkin videonya saya stop terlebih dahulu ada untuk kepentingan upload tidak bisa terlalu banyak karena itu membutuhkan waktu yang cukup banyak ya silahkan saksikan video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan jika ada pertanyaan anda bisa tulis di komen atau anda bisa bertanya langsung di grup WA melalui voice note ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax